Tetapi kemudian perkembangan dunia hukum internasional itu sudah sangat luar biasa saat ini Sudah sangat dinamis yang tentu berbeda dengan apa yang ditulis oleh para imam-imam yang brilian dan luar biasa itu tadi Misalnya ada persoalan dengan Allah Uruf dengan adat Kalau kita lihat di usul fikih misalnya salah satu sumber hukum Islam yang diperselisihkan yaitu Al-Uruf di mana kemudian imam Syafi'i menggunakan kaedah yang terkenal ala'adamu haqamah Tetapi di level hukum internasional ada juga yang kita kenal sebagai customary international law Jadi kebiasaan-kebiasaan ataupun tradisi-tradisi yang kemudian juga mengikat secara hukum internasional Nah diskusi mengenai Al-Uruf misalnya di kitab-kitab usul fikih hampir tidak ada yang menyentuh persoalan customary international law misalnya Persoalan adat, isi adat, budaya, tradisi, kebiasaan itu hanya diungkapkan dalam tataran lokal bukan tataran global Apa saja contohnya customer international law yaitu misalnya ada kesepakatan bahwa ada beberapa hal yang dianggap sudah diterima oleh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak boleh berlaku artinya harus ditolak misalnya torture Slavery Slavery, perbudakan Crime against humanity Kejahatan kemanusiaan Genocide, genosida itu juga disepakati bahwa ini adalah merupakan pelanggaran ham kelas berat Nah, bagaimana kemudian dengan slavery tadi Bagaimana slavery yang dianggap perbudakan dianggap masuk dalam customary international law yang tidak boleh berlaku lagi sekarang tetapi kita tahu di Al-Quran masih ada ayat-ayat mengenai perbudakan Di Monash University ini ada satu kolega saya Prof. Jane Allen seorang al hukum internasional yang sangat terkenal sangat mendunia karya-karyanya memang para dosen-dosen di Monash Fakultas Hukum ini dosen-dosen kelas dunia bedanya dengan saya kalau saya kelas dunia akhirat ini mem beliau Prof. Jane Allen ini membahas masalah modern slavery jadi saya sempat ngobrol dengan beliau saya katakan bahwa bukankah perbudakan itu sudah hapus sudah pupus tapi justru beliau mengatakan bahwa sekarang ada bentuk-bentuk perbudakan modern baru nah, tentu menjadi pertanyaan sekarang apakah kemudian ayat-ayat di Al-Quran tentang perbudakan itu bisa diterapkan dalam kasus-kasus modern slavery apa contoh dari modern slavery itu misalnya trafficking cara trafficking nah, itu bagaimana anak-anak kecil diculik kemudian dikirim ke misalnya negara Kambodia negara Vietnam di sana kemudian mereka dipekerjakan sebagai kurir dalam drugs atau lebih parah lagi mereka menjadi budak seks misalnya dan itu terjadi sekarang modern slavery itu nah, apakah kemudian ayat-ayat mengenai perbudakan bisa kita terapkan dalam konteks modern slavery ini misalnya nah, dalam konteks hukum internasional saya harus menyebut satu tokoh yang mungkin jarang kita dengar namanya yaitu Aoun Al-Khwasawneh namanya agak aneh Aoun Al-Khwasawneh beliau ini dulunya adalah Perdana Menteri Jordan atau sekarang masih Perdana Menteri saya kurang tahu sekarang masih atau tidak tapi peran beliau yang luar biasa adalah sebagai salah satu hakim pada ICJ International Court of Justice alias Mahkamah Internasional salah satu organ dari PBB beliau juga pernah menjadi anggota International Law Commission ILC bentukan majelis umum PBB yang kita tahu fungsinya adalah meramu dan mengembangkan hukum internasional melalui PBB nah, sewaktu beliau menjadi hakim di International Court of Justice ICJ nah, ini ternyata beliau berperan memasukkan asas hukum Islam dalam hukum internasional contohnya adalah kaedah darul mafasid muka damun ala jalabil masoleh menolak atau menghilangkan mafsadah itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat nah, kaedah fikir seperti ini oleh beliau dimasukkan dalam salah satu dokumen International Law Commission yang penting yaitu Yearbook of the International Commission tahun 1989 bahkan saat menjadi hakim beliau juga memutuskan perkara kita tahu ICJ itu jurisdiksinya adalah dispute atau sengketa antar negara jadi seperti misalnya kasus Laut Selatan atau Sipadan Ligatan misalnya kita ada kasus dengan Malaysia itu kita bawa penyelesaian sengketanya ke ICJ International Court of Justice nah, saat menjadi hakim itu beliau secara luar biasa menggunakan kaedah ini Darul Mahfasid Muqadamun Al-Jalbi Massoleh saat memutus kasus Argentina dan Uruguay tahun 2010 pada kita tahu Argentina dan Uruguay itu bukanlah negara Islam mereka lebih terkenal sebagai negara sepak bola misalnya artinya ini bukan berdasarkan syariah tapi ketika mereka sengketa dan hakimnya adalah seorang fakih yang diangkat menjadi hakim internasional dia memutuskan perkara dengan menggunakan kaedah fikir nah, ini kan ini luar biasa tapi kalau kita balik kita balik bisakah kemudian negara-negara Islam yang tergabung dalam International Court of Justice ketika mereka punya sengketa lantas diselesaikan sengketa itu lewat hukum internasional dalam dua tanda kutih hukum kafir hakimnya hakim kafir dan keputusannya menjadi mengikat apakah ini mau diterima oleh negara-negara muslim misalnya dan ini menarik kenapa? karena selama ini kan fakultas syariah kita lebih mentraining bagaimana para mahasiswa kita tertarik untuk menjadi hakim di pengadilan agama misalnya saya dulu waktu kuliah di fakultas syariah Yain Sarifidatullah Ciputat itu tidak pernah terbayang bahwa ada peluang alumni fakultas syariah bisa menjadi hakim di International Court of Justice misalnya nah mungkin Bapak dan Ibu-Ibu tahu siapa sekarang presiden dari International Court of Justice itu sementara sementara I'll be back ya sementara Baik kita lanjut itu tadi anak saya berisik di belakang jadi saya suruh berhenti dulu bicaranya nah presiden dari International Court of Justice sekarang itu ternyata adalah seorang muslim namanya Abdul Kaui Ahmad Yusuf dia itu orang Somalia dia seorang lawyer dan sekarang menjadi hakim dan mengepalai lembaga internasional luar biasa yaitu International Court of Justice dan dia orang Islam nah ini kan menarik ternyata terlepas dari kitab-kitab fikih internasional Fikusiar masih merujuk kepada kitab babon seperti kitabnya Imam Saibani yang berabad-abad melampau tapi ternyata sekarang yang menjadi presiden of the International Court of Justice itu adalah seorang muslim padahal padahal ada beberapa isu hukum internasional yang gak ada sebelumnya di kitab kuning misalnya hak imunitas terhadap kepala negara atau dubes atau diplomat asing artinya kalau seorang kepala negara atau seorang dubes dan diplomat asing dia melakukan pelanggaran hukum maka dia tidak bisa dihukum karena dia punya hak imunitas jadi katakanlah misalnya kalau presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Indonesia lantas saat berkunjung itu dia melakukan pelanggaran hukum maka dia ada namanya hak imunitas tidak bisa dituntut nah ini bagaimana fikih merespon persoalan-persoalan hak imunitas ini padahal sebagai mukalaf misalnya dia dia harus menerima berbagai konsekuensi nah ini juga jadi jadi pertanyaan bagaimana kepala negara asing yang bukan orang Islam datang ke negara Islam dan dia melakukan pelanggaran apakah kemudian dia harus dihukum atau tidak begitu juga kita lihat dunia Islam belum punya mahkamah internasional misalnya internasional court of justice itu ya untuk semua nah perlukah kita kemudian berpikir untuk membuat semacam mahkamah internasional court of justice dalam dunia Islam misalnya sehingga kalau ada sengketa antara sekarang Arab Saudi dengan Yaman tidak perlu peranglah selesaikan dengan meja-meja perundingan atau dengan mahkamah internasional untuk negara-negara Islam misalnya sekarang bahkan dalam wabah pandemi ini Arab Saudi tidak berhenti membom membobardir Yaman misalnya sangat menyedihkan atau juga saya membayangkan sejak saya kecil dulu selalu ribut masalah Palestina dengan Israel yang belum pernah selesai tetapi sebetulnya ditinjau dari segi fikih internasional itu bagaimana klaim kedua belah pihak apakah kemudian sudah ada para dosen dan mahasiswa kita di fakta syariah yang tertarik meneliti sengketa Israel dengan Palestina itu dari sudut hukum internasional dan dari sudut hukum fikinya fikusiarnya seperti apa tentu ini akan menarik kalau kajian-kajian global ini juga masuk dalam kajian di fakta-fakta syariah di tanah air kembali kepada persoalan bisakah WHO itu menjadi ulil amri misalnya kenapa isu ini saya angkat karena ada pertanyaan mendasar sejauh mana situasi dan kondisi di luar teks di luar nas bisa mempengaruhi penafsiran terhadap teks saya ulangi sejauh mana situasi dan kondisi di luar teks itu bisa mempengaruhi penafsiran terhadap teks kalau contoh klasiknya adalah bagaimana misalnya ketika ada pertanyaan ada bejana air yang langsung tertimpa cahaya matahari sinah matahari bolehkah kemudian kita berwuduh langsung dengan air bejana yang lama terkena sinah matahari Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh tapi kalau ditanya apa dasarnya tidak ada teks cantolan teks yang jelas-jelas mengatakan itu tidak boleh makanya beliau tidak mengatakan ini haram paling tinggal makruh dan pertimbangannya ternyata adalah situasi di luar teks itu pertimbangan kesehatan bahwa kalau terlalu lama air itu panas oleh sinah matahari matahari di luar lantas langsung kemudian dipakai berwudu untuk membasuh wajah maka akan ada impaknya akan ada implikasi yang terhadap kesehatan sehingga itu makruh nah ini satu contoh bagaimana tuntunan situasi dan kondisi di luar teks itu bisa mempengaruhi penafsiran terhadap teks nah bisakah kemudian pendekatan Imam Syafi'i ini kita terapkan dalam konteks wabah corona misalnya bagaimana pertimbangan kesehatan masyarakat itu bisa mempengaruhi penafsiran kita terhadap teks kita hafal semua kaedahnya misalnya 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 kita paham tentang kosedus syariah dan segala pendek-pendeknya tetapi fakta menunjukkan ada gap antara teori dengan praktek ketika menjawab sejauh mana situasi dan kondisi di luar teks bisa mempengaruhi penafsiran terhadap teks masih banyak misalnya para kiai-kiai kita para ulama kita para tokoh masyarakat kita yang keberatan untuk tidak sholat jumat atau sholat berjamah di masjid di saat pandemi ini misalnya meskipun kitab yang dibaca sama kitab kuning yang dibaca sama mereka mereka baca juga kitab kawaid itu tapi ketika kemudian mau diaplikasikan dalam kasus ternyata tidak semuanya bisa sepakat ini yang saya bilang ada gap antara teori dengan praktek agama akhirnya lebih bicara soal perasaan perasaan bahwa apa yang terjadi dengan nasib saya kalau saya tidak sholat jumat lebih dari tiga kali meskipun itu dianggap uzur syari sebenarnya dan ini menjadi salah satu persoalan juga yang akhirnya membuat saya berpikir bahwa memang ternyata kita memang harus melakukan semacam ijityat kolektif atau ijityat jama'i tidak hanya ngelotok dalam hal kitab kuning kawaid fikiyah kawaid usuliyah misalnya tapi juga kita harus ketika kita aplikasikan dalam konteks masyarakat kita juga harus bekerjasama dengan para dokter para psikolog misalnya para pakar virus para pakar kesehatan masyarakat untuk kemudian kita bisa mempertimbangkan kondisi situasi di luar teks yang dimana penasiran dan praktek keagaman kita bisa kemudian menjadi berubah saya tahu ini ini teorinya mudah tetapi dalam prakteknya ternyata tidak mudah ada kawan saya dokter sejumlah dokter yang kemudian sampai menangis mengatakan bahwa susah sekali memberikan pemahaman kepada para Kiai mengenai wabah corona ini misalnya saya katakan seharusnya tidak demikian tapi ya faktanya itu yang terjadi baik kita beralih kepada persoalan lain ada dua terminologi dalam hukum Islam yang dianggap negatif atau pejoratif atau jelek kesannya jelek di media barat jadi kalau kemudian media barat itu menggunakan dua kata ini itu maksudnya negatif katakanlah tiga jangan dua tiga yang pertama kata syariah jadi kata syariah itu sudah dimaknanya secara negatif di media barat makanya misalnya saya mengajar mata kuliah di Mones Fakultas Hukum itu an introduction to Islamic law saya tidak bilang syariah saya bilang Islamic law kenapa? karena kalau dibilang syariah itu tadi kesannya sudah negatif yang kedua yaitu hudud jadi kalau sudah disebut hudud masyarakat barat itu sudah langsung paranoid bagaimana kesannya melanggar hak asasi manusia hukuman fisik hukuman badan itu sudah ditinggalkan di negeri-negeri barat tetapi ternyata di di tanah air di dunia Islam orang masih bicara soal hudud misalnya yang ketiga tentu saja jihad jadi jadi kita harus bermanuver ketika kita mensosialisasikan nilai-nilai hukum Islam di masyarakat barat sedapat mungkin kita mencari terminologi lain istilah lain karena terlanjur tiga terminologi ini menjadi dianggap negatif di masyarakat barat baik itu terjadi karena kesalahpahaman mereka maupun juga terjadi karena ulah sesama umat Islam sendiri di sisi lain ada dua bidang yang menonjol dua bidang garapan tentang syariah yang menonjol di tataran global dan secara umum itu dianggap positif meskipun bagi yang fobia tentang Islam Islam fobia apapun tentang Islam tentu mereka akan serang tapi secara umum dua kajian dua bidang yang yang sekarang banyak rame di di negeri barat yaitu pertama ekonomi syariah yang kedua halal sertifikat jadi dua bidang kajian ini ini sedang rame kenapa? karena semuanya melibatkan fulus jadi kalau sudah bicara ekonomi syariah negeri-negeri barat juga sudah membuka bank Islam misalnya bukan karena mereka tertarik dengan Islam ya tapi tertarik bagaimana agar investor dari timur tengah itu bisa menanamkan uangnya sahamnya bisnisnya itu di negeri negeri barat dimana instrumennya adalah lewat bank syariah sehingga sekarang kajian-kajian ekonomi syariah menjadi sangat menarik bahkan ketika saya tanya kepada para mahasiswa bule saya di Melbourne mengapa mereka mengambil mata kuliah saya tentang hukum Islam salah satu jawabannya adalah karena mereka ingin tahu tentang Islamic commercial law Islamic banking Islamic financial karena nanti kalau mereka kerja di firma hukum dan kemudian firma hukumnya itu law firmnya punya klien dari timur tengah atau orang-orang kaya dari negeri Islam maka mereka bisa memahami tentang Islamic commercial law itu salah satu alasan kenapa kemudian mata kuliah saya menjadi sangat populer di Australia yang kedua tentang hal sertifikat tadi itu nah tapi harus diakui masih banyak bidang-bidang kajian yang bisa kita lakukan terhadap dua hal ini sekali lagi saya hanya sekedar memberikan pengantar obrolan lebih lanjut kita yang pertama adalah persoalan ekonomi syariah sampai saat ini fokus kita adalah hanya masalah riba atau tidak riba nah ini akhirnya menjadi perdebatan yang panjang dan bagaimana kemudian kita membuat produk-produk perbankan syariah maupun asuransi syariah itu dalam konteks tidak riba gitu ya padahal aspek-aspek hukum komersial di negeri barat itu mereka sudah fokus kepada perlindungan konsumen kepada hak dan perlindungan konsumen sebagai contoh misalnya saya sering memberikan contoh ini di kalangan pondok pesantren sewaktu saya pertama kali ke Australia tahun 1997 saya terkaget ketika mendapati bahwa ternyata kalau kita beli barang di supermarket di Australia itu kita boleh mengembalikannya selama masih punya slip pembayaran itu dan tidak tidak pakai ditanya alasannya apa tidak pakai berdebat itu bahkan kawan bule saya ngajarkan ya cukup saja saya bilang saya berubah pikiran jadi saya tidak jadi beli barang ini dan mereka bilang oke berarti tidak ada yang rusak dengan barangnya kenapa? karena kalau rusak tentu mereka tidak akan pajang lagi mereka akan taruh gudang dikatakan oh tidak tidak rusak hanya saya berubah pikiran saja saya tidak suka warna merah warna hitam oh iya dikembalikan uangnya selesai tidak ada harus adu mulut sementara kalau di tanah air kita tahu di slip pembayaran itu sudah ditulis barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan lagi kan begitu nah waktu saya pulang akhir 97 itu liburan ketemu dengan alam alhamdulillah abah saya waktu itu abah saya masih ada saya ceritakan itu abah saya terkaget-kaget kata abah saya loh itu dikitabiki namanya hak hiar gitu saya bilang betul abah di fikimu amalah saya juga belajar tentang hak hiar tapi gak pernah ada prakteknya justru yang mempraktekan adalah negeri-negeri barat nah sehingga sekarang pelayanan purna jual itu menjadi salah satu item yang bisa membuat orang membeli misalnya handphone yang kita pakai itu bukan hanya sekedar kameranya sekarang berapa pixel misalnya terus memorinya atau kecepatannya tapi juga kalau terjadi persoalan dengan hp ini misalnya apakah kemudian garansi dan pelayanan atau servis purna jualnya masih berlaku atau tidak begitu juga beli mobil dan lain-lain nah hak-hak customer sangat dihormati di di dunia global dan ini menjadi persoalan panjang ketika kemudian jangankan untuk menghormati atau melindungi harka konsumen bahkan barang-barangnya saja masih kawai misalnya nah bagaimana kemudian minta ada pelayanan servis purna jual ketika barang yang dibeli saja tidak asli dan itu pun diperbutkan misalnya di market oleh masyarakat kita nah karena itu saya kira juga perlu ada kajian-kajian yang menggeser yang bukan meninggalkan tapi menggeser kajian dari ekonomi syariah tidak melulu fokus kepada riba atau tidak riba tapi juga kepada pelindungan konsumen nah ini sesuatu yang yang sangat penting di dunia barat dan saya kira kajian ekonomi syariah akan bisa lebih ciamik dan cantik bermain di level global kalau juga mulai menyentuh persoalan pelindungan konsumen dan kita punya dasar-dasarnya dalam kita seperti tadi saya ceritakan dialog saya dengan alamah rumah bahasa ya bagaimana dengan masalah halal sertifikat nah di Indonesia saja sekarang ini kan masih dipimpong terus halal sertifikat dari semula dari pihak dimonopoli oleh MUI kemudian muncul undang-undang tentang halal yang sekarang kemudian hanya fatwanya dari MUI tapi sekarang dikelola oleh kemenak diberi jangka waktu 5 tahun ternyata kemenak tidak sanggup setelah 5 tahun menjalankannya akhirnya dikembarikan lagi ke MUI secara moratoriumnya tapi sekarang ada rancangan undang-undang cipta kerja dimana masalah halal kembali dibahas dan berbeda dengan undang-undang halal yang ada dimana sekarang nanti penanan MUI tidak lagi monopoli fatwanya tadinya itu kan monopoli fatwa dan produk halal sertifikatnya digeser menjadi hanya monopoli fatwa tapi halal sertifikatnya itu diserahkan kepada lembaga sertifikasi tidak cuma LPPM MUI sekarang ini bahkan mau di rancangan undang cipta kerja itu lembaga pemberi sertifikatnya itu dan juga fatwanya itu dibebaskan jadi nanti akan ada akan ada fatwa dari MUI MU Muhammadiyah Persis Matlawanwar atau mungkin dari institusi IIN atau UIN misalnya sementara lembaga pemberi sertifikatnya juga akan sangat aneka ragam akan terjadi peribatan masalah VIKI di sana bahwa ternyata ada satu lembaga sertifikasi misalnya saya bayangkan ini kalau itu gol rancangan undang-undang cipta kerja Omnibus Law akan ada satu produk yang mendapat sertifikasi dari lembaga A berdasarkan fatwa dari Ormas B kenapa dia dapatnya dari Ormas B karena kalau menurut Ormas C itu produknya haram tapi menurut Ormas B produknya halal sehingga kemudian akan ada fatwa shopping akan ada fatwa yang pindah-pindah untuk mendapatkan produk sertifikat apakah ini sesuatu yang sangat baik atau tidak ini perlu kajian lebih jauh tapi saya tidak melihat bahwa fakultas syariah kita merasa ini sebuah kajian yang penting masalah RUU cipta kerja ini terbukti dengan saya lihat dari rapat di komisi DPR yang membahas rancangan undang-undang cipta kerja dalam masalah halal ini yang baru dimorikan pertimbangan itu baru tiga Ormas besar itu MUI NU dan Muhammadiyah saya kira memang kalangan fakultas syariah apalagi kalau dimulai oleh fakultas syariah itu akan sangat luar biasa minta waktu untuk berdialog dengan komisi DPR yang sedang membahas RUU Cipta Kerja ini dan memberikan masukan-masukannya saya kira itu akan luar biasa kenapa? karena kalau dari tiga Ormas tentu mereka punya kepentingan masing-masing karena ini karena seperti saya bilang halal tercikat ini melibatkan fulus dan siapa otoritas fatwa yang mana yang harus dipakai ada ego Ormas di sana tapi kalau dari pihak kampus saya kira akan lebih objektif dan akan lebih bisa didengar suaranya oleh DPR nah saya kira satu hal lagi sebelum saya akhiri masalah halal sertifikat ini di tataran global ini sekarang sangat banyak karena saya bilang tadi melibatkan fulus bagaimana misalnya daging di Australia itu masuk ke Indonesia itu kalau tidak berdasarkan halal sertifikat itu pasti akan ditolak karena itu daging dari Australia New Zealand itu membutuhkan halal sertifikat jadi ini bukan masalah bahwa akhirnya pemerintah Australia percaya dengan Islam percaya dengan Viki tidak tapi ini bagaimana ekspor daging mereka bisa masuk ke negeri-negeri Islam itu yang mereka pikirkan hanya saja kita juga harus membahas bahwa tidak hanya melulu pada pesan halal karena kita tahu yang menjadi terminologi di Quran itu halalan toiba halal dan toib kalau kita buka kita kita tafsir klasik toib disini maksudnya adalah bersih tidak menjijikan tetapi sekarang dalam konteks sertaran global perlu ada penafsir-penafsiran baru tentang toib ini toib itu juga higienis juga bergizi sehat begitu juga packagingnya pemaketannya itu juga harus sesuai dengan standar kesehatan bahkan upah burunya pun juga harus sesuai dengan standar UMR baru kemudian produk itu bisa kita katakan toib ini dalam tataan global sementara di masyarakat barat toib ini yang betul-betul mereka perhatikan masalah higienisnya masalah gizinya bahkan kalau kita lihat sekarang itu kita kalau ke supermarket di negeri-negeri barat itu sejumlah produk itu sudah ada keterangannya mengenai apakah ini baik untuk penderita kolesterol atau tidak misalnya jadi mereka fokus pada halal yang toib itu tadi sementara kita umat Islam masih fokus pada masalah halalnya bagaimana sembelihannya ini mengandung babi atau tidak mengandung alkohol atau tidak nah ini perlu ada kajian yang komprehensif menggabungkan concern umat Islam yang masalah halal dengan concern orang barat yang masalah toib halalan toiba nah ini saya kira kalau Yain Ponorogo misalnya membuat semacam lembaga riset lembaga kajian kajian mengenai halalan toiba nah ini saya kira akan sangat menarik dan ini bisa bisa laku bekerja sama dengan institusi institusi di negeri barat yang fokus pada persoalan persoalan toib itu tadi jadi ada riset-riset atau lembaga kajian riset center gitu yang kemudian fokus pada persoalan halal toib ini saya kira akan sangat menarik dari saya ini saja pancingan untuk obrolan kita kita niatkan untuk saling belajar bersama semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat subhanak la ilmana ila ma'alam tanah inna ka'ambal alimu hakim maksud ya Allah sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami terima kasih lebih kurangnya mohon maaf wa'ala muhafiq ila kumiturik assalamualaikum warahmatullahi 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 terima kasih menggol ibu moderator silahkan baik terima kasih ilmunya Prof. Nadir betapa kita sudah diajak untuk menjelajah secara internasional tentang fakta bagaimana fikir begitu rumit betapa fikir begitu luas gitu ya sementara kita hari ini masih berkutat di persoalan-persoalan yang sangat sederhana misalkan kunut perbedaan takbir dan lain sebagainya padahal sebagaimana kita dengarkan bersama tadi Siki harus segera bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia internasional sehingga saya mengingat beberapa saat yang lalu saya mengikuti sebuah acara yang menyatakan bahwa Islam hari ini masih melihat Islam ke dalam belum bisa berhasil melihat Islam keluar kalau barat sebagaimana kita tahu dalam orientalism itu mereka melihat timur tapi kalau Islam masih melihat diri sendiri aja masih belum berhasil apalagi menyelesaikan kasus-kasus yang begitu rumit secara internasional sebagaimana yang sudah Gus Nadir sampaikan tadi baik saya kira ini memantik beberapa pertanyaan dari peserta yang dari lokal dari dalam sini monggo kalau ada kalau itu saya alihkan kepada penanya dari forum virtual ada ibu dokter rahma maulidia monggo disilahkan tadi yang sudah raise hand ada ibu dokter hajar rahma maulidia oh dia di mute ini hostnya mesti di unmute dulu halo halo bisa dengar suara saya sudah bisa oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami hormati Prof Nadir yang kami hormati seluruh jajaran dari fakultas syariah yang kami banggakan sahabat saya ibu dokter Isna T. Nulfa dan seluruh partisipan yang kami muliakan dari paparan Prof Nadir tadi saya menjadi sangat tercerahkan banyak sekali ilmu-ilmu baru tentang ngawasan internasional termasuk bagaimana kita juga bisa berkontribusi melahirkan banyak sekali graduation alumni-alumni yang bisa juga sesungguhnya berkiprah di dunia internasional saya juga teringat ketika beliau menulis tentang hila dan halal beliau menulis di jurnal internasional waktu itu bagaimana sesungguhnya how to manage pluralism islamic pluralism in Indonesia saya tercerahkan juga di tahun 2012 saat itu beliau menulis tentang bagaimana isu tentang halal ini menjadi topik yang penting untuk bisa dilakukan oleh sekian banyak ormas sesungguhnya tapi itu juga membuka persoalan baru bagaimana kriteria halal dan kita sesungguhnya sudah banyak diberi contoh-contoh konkret bagaimana di Australia di Melbourne sendiri memberi wawasan yang tadi misalnya dari aspek gizi dari aspek packaging yang semuanya itu saya kira juga sangat syarih sangat islami yang menjadi pertanyaan saya begini justru saya beberapa kali riset ke perguruan tinggi islam ini justru materi hukum perlindungan konsumennya itu dihapus tidak ada materi itu di mata kuliah kita nah kira-kira itu mata kuliah seperti apa kalau di Melbourne terima kasih bus assalamualaikum wr.wb waalaikumsalam terima kasih moderator terima kasih juga bu doktor atas feedbacknya saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ada beberapa yang sudah menulis di chat saya pilih beberapa pertanyaan ini dari Ibu Dr. Mambaul Ngadima izin bertanya untuk Prof. Nadir pengembangan studi syariah dan fikimu amalah sesuai dinamikanya harus merespon kebutuhan internal umat islam yang hidrogen dan tutupan global mohon disampaikan desain implementasi untuk pengembangan paradigma dan pengembangan kurikulum fakultas syariah dan fakultas ekonomi dan perbankan syariah yang responsif kekinian kemudian ada pertanyaan dari mahasiswa kita pilih salah satu yang mewakili mahasiswa kita fakultas syariah beliau bertanya bagaimana cara mahasiswa agar lebih mengembangkan keilmuan terutama yang Profesor sampaikan bahwa perlu adanya wadah untuk membahas isu-isu internasional agar lebih terbuka wawasan kami tidak masih nambah lagi sementara tiga atau masih ada ini masih ada satu lagi dari alumni Neng Eri Sofiana mohon izin bertanya jika syariah bisa dipadankan dengan Islamic Law lalu bagaimana dengan kata hudud dan jihad Prof mohon tanggapannya saya kira itu ada empat pertanyaan kami kembalikan kepada Gus Nadir monggo ya baik makasih yang pertama ini Ibu Rahma Maulidi ini ini kawan saya ini sudah lama tidak ketemu lagi saya kira memang jadi pertanyaan besar kalau fakultas syariah kita tidak memandang penting masalah hukum perlindungan konsumen ini kalau misalnya kalau kita lihat di salah satu mata kuliah yang ditawarkan di Monash University itu ada consumer law jadi yang disini bicara masalah regulasi mengenai perlindungan terhadap konsumen apalagi dalam kasus sekarang pembelian lewat internet sekarang ini banyak sekali lapak-lapak online yang kemudian sebagian bagus sebagian tidak bagus tapi di mana perlindungan konsumen terhadap lapak-lapak online yang tidak bagus tadi dari sudut hukum Islam misalnya atau kemarin saya baca ada salah satu lapak online yang ternyata dijebol oleh hacker sehingga data-data konsumennya itu bisa terbuka atau diambil oleh hacker ini kan juga salah satu persoalan melindungi hak konsumen nah itu di fakta hukum di luar negeri itu menjadi perhatian penting ada lagi mata kuliah lain competition and consumer law di Mones ini jadi bagaimana orang-orang yang produk-produk yang saling bersaing berkompetisi menjual produknya sampai akhirnya mereka melupakan perlindungan terhadap konsumen misalnya apakah produk yang dijual itu safe aman untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen sementara kita agak repot misalnya begini saya melihat video yang sempat viral beberapa waktu lalu yaitu buah saja buah apel dengan buah semangka apa hukumnya memakan buah apel dan buah semangka ini kan halal tetapi ketika buah apel itu kemudian diolesi lilin oleh penjual sehingga kelihatan kinclong merah merekah kinclong ini hukumnya apa dan bagaimana kemudian mengkonsumsinya sehatkah mengkonsumsinya seperti itu atau misalnya buah semangka itu halal dimakan namanya buah tapi beredar di video bagaimana sejumlah penjual tidak semua tapi sejumlah penjual buah-buahan itu menyuntik agar semangka itu menjadi ketika ditampilkan di belah merah membara padahal itu dari bahan kimia yang disuntikan nah ini sudah mendesak dan kenapa para pelakunya orang-orang kita juga umat islam juga dan ini biasanya jarang jarang menjadi tema dalam khutbah jumat jarang menjadi tema dalam ceramah-ceramah di majestalim bahwa hal-hal seperti ini sebetulnya bagaimana statusnya secara fikih misalnya nah karena itu kalau misalnya mata kuliah hukum perlindungan konsumen dihapuskan di kurikulum fakultas syariah mungkin perlu ada mata kuliah sendiri masalah fikih perlindungan konsumen itu jadi kalau hukum perlindungan konsumen mungkin dianggap ini cocoknya untuk orang-orang dari fakultas hukum bukan fakultas syariah maka di fakultas syariah mungkin perlu dibuat sendiri mata kuliah ini Bu Rahma Maulidia tentang fikih perlindungan konsumen mungkin ibu bisa memulainya saya kira nanti bisa jadi benchmark untuk dosen-dosen fakultas syariah lainnya baik yang kedua masalah bagaimana kurikulum ekonomi syariah yang responsif ya tentu memang tidak bisa kita kita bahas sekarang dulu seingat saya fakultas syariah Uwin Malang itu pernah mengundang saya untuk mereview kurikulum ekonomi syariah mereka agar sesuai dengan standar internasional jadi saya diundang ke sana kemudian kita berdiskusi bersama ibu dekannya para guru besar dan para dosen-dosen bidang ekonomi syariah tentang kurikulum itu nah kalau kalau misalnya kawan-kawan dari fakultas syariah dari ponorogo maupun yang lainnya mau melakukan itu saya dengan senang hati bisa bisa datang dan kemudian kita bisa berdiskusi untuk mereview kurikulum fakultas syariah yang responsif terhadap tuntutan global misalnya yang ketiga dari pertanyaan dari mahasiswa tadi kalau kita hanya memang menunggu mata kuliah baru dari fakultas syariah itu memang agak susah seingat saya memang agak ribet membuat mata kuliah baru karena kurikulumnya harus dibuat secara nasional terus hanya ada muatan-muatan lokal yang sangat spesifik dan sedikit sekali dan ini memang berbeda dengan misalnya kajian di Universitas di Barat waktu saya datang ke Australia dan mengajak pertama kali di Universitas Wollongong sebelum pindah ke Mones itu misalnya tidak ada mata oleh hukum Islam saya buat sendiri mata kuliah hukum Islam itu saya tawarkan kepada fakultas lewat komite yang menilai dan kemudian disetujui jadi proses membuat mata kuliah baru itu tidak ribet di kampus-kampus luar negeri bahkan bukan hanya mata kuliah hukum Islam yang saya yang saya buat tetapi saya buat mata kuliah satu lagi yaitu contemporary issues in sotis Asian Law isu-isu kontemporer dalam hukum di Asia Tenggara ya di-approve oleh fakultas dan kemudian saya mengajar mata kuliah itu atau ketika saya pindah ke Mones University ada mata kuliah namanya Asian Legal System sistem hukum di Asia itu sudah 12 tahun tidak ada yang mengajar mata kuliah itu terus begitu saya datang saya bilang nama fakultas ini saya mau mengajar mata kuliah ini ini tidak ada masalah tidak ada proses yang yang ribet untuk ini kenapa? karena memang antara kajian riset dengan mengajar itu memang harus selalu nyambung jadi dibuka kesempatan seluas-luasnya kepada para dosen di Australia untuk menjadikan risetnya sebagai mata kuliah nah mahasiswa menghadapi persoalan seperti itu saya kira harus punya berbagai manuver yang secara kreatif yaitu buat saja kelompok studi fikih internasional saya juga dulu waktu kuliah di S1 di Jakarta itu punya namanya FSHI Forum Studi Hukum Islam dan anggotanya sekarang sudah kemana-mana ada yang jadi ada yang jadi staff di Istana Wapres ada yang jadi direktur di Kementerian Agama Profesor Askal Salim itu sahabat saya itu juga anggota dari forum studi kami forum studi Hukum Islam Profesor Ace Amalia misalnya di Winjakarta itu juga dari anggota kami nah jadi bayangkan dari dulunya cuma para mahasiswa sekarang sudah jadi para profesor nih para anggota ini nah dulu itu waktu mahasiswa S1 ya kita bikin kelompok studi forum studi hukum Islam sehingga hal-hal yang tidak diajarkan oleh dosen di kelas itu kami sendiri para mahasiswa yang mencari tahu kami undang pembicara kami undang Hakim Agung kami undang Kiai kami undang para guru besar untuk bicara di forum studi kami dan hasilnya kan luar biasa seperti saya ceritakan tadi alumni di forum studi itu sudah jadi profesor di berbagai tempat nah karena itu saya menyarankan kepada para mahasiswa kita juga jangan hanya terpaku pada kurikulum atau matokal-matokal yang ditawarkan oleh Fakultasari ya karena kita tahu birokrasi kampus sedemikian ribetnya misalnya untuk mengakomodir berbagai perkembangan zaman dalam mata kuliah yang mahasiswa harus kreatif kemudian untuk mencari sendiri yang keempat ya soal hudud dan jihad ya ini memang menjadi terminologi yang pejoratif di media masa barat nah saya kira kita juga harus menjelaskan masalah hudud dan jihad ini dengan baik dalam berbagai kesempatan saya juga menulis misalnya menulis buku tentang modern perspektif on Islamic law itu di bab kelima kalau saya tidak salah itu saya membahas masalah Viki Jinayah ini bagaimana melakukan pembaruan tentang Viki Jinayah yang kemudian bisa diterima secara syariat tapi juga bisa diterima dalam konteks penegakan hak asasi manusia begitu juga masalah jihad ini juga bisa kita lihat dalam konteks hukum internasional jadi selama ini membahas jihad ini hanya dalam konteks takbir melawan orang kafir pada kalau kita lihat misalnya hukum internasional itu ada namanya international humanitarian law international humanitarian law jadi kalau kita mengembangkan jihad dalam konteks hukum internasional itu akan menarik bagaimana misalnya ada aturan siapa saja yang masuk kategori kombatan yaitu orang yang bertempur bisakah kemudian secara Viki misalnya membunuh orang-orang non-kombatan nah dalam Viki kan sudah jelas tidak boleh misalnya membunuh rahi pendeta tidak boleh kemudian membunuh anak-anak wanita misalnya dalam perang nah tapi perlu kita kembangkan lebih jauh misalnya begini dalam kasus konflik Israel dan Palestina misalnya karena Palestina itu kekurangan senjata kekurangan anti rudal misalnya maka para para mujahidin di Palestina itu itu dia berlindung di perumahan penduduk dia menjadikan perumahan penduduk sebagai sebagai shieldnya sebagai apa namanya sebagai pelindungnya gitu ya nah kenapa? karena para pejuang Palestina tahu secara hukum internasional penduduk itu non-kombatan tidak boleh kemudian dibom atau dibunuh tapi dasar Israel itu tetap saja dihajar habis perumahan penduduk itu alasan Israel adalah yang begitu penduduk non-kombatan melindungi kombatan para petempur itu para pajurit maka dia dianggap sama dengan kombatan nah ini bagaimana kemudian internasional humanitarian law dan bagaimana fikir internasional humanitarian law itu bisa merespon hal-hal semacam ini misalnya nah jadi jadi kajian jihadnya itu jangan sedikit-sedikit pemerintah Togut Jokowi suruh turun ulama dikriminalkan itu isu-isu yang yang lokal dan sangat politis padahal di tataran global kita juga harus memberikan jawaban-jawaban persoalan jihad ini dari kacamata hukum internasional saya kira itu dari saya monggo kalau ada pertanyaan lain monggo ibu moderator oh ini ada ada yang ada yang bertanya ini saya baca di chat soal kalau di masa pandemi ini konferensi pakai zoom boleh seminar pakai zoom bahkan wisuda pakai zoom boleh bagaimana kalau kemudian akad nikah juga online lewat zoom begitu nah dulu itu yang jadi persoalan sempat masalah akad nikah lewat telepon nah kemudian ada yang ada yang keberatan karena dikhawatirkan tidak jelas apakah ini memang betul mempelai pria dan mempelai wanita yang sesungguhnya jangan-jangan ini palsu nanti misalnya kemudian ada juga yang keberatan karena menganggap ini bukan satu majelis satu di satu di Jepang satu di Indonesia terus melakukan akad nikah lewat telepon tapi sekarang dengan adanya zoom video seperti ini ini kan bisa kelihatan apakah memang betul ini calonnya atau bukan dan kemudian bagaimana kemudian untuk melakukan ijab kobulnya saya kira jawaban percandanya adalah ya boleh saja akad nikah pakai zoom nanti malam pertamanya juga pakai zoom saya kira begitu kita buka pertanyaan untuk dari luar IIN ponorogo ini ada Bapak Abu Dharid Alhamidi bisa didengar ya suara saya ya bisa ide ciamik mendirikan pengadilan agama internasional mestinya menjadi concern dunia islam internasional yang ditanyakan sejauh mana progres rintisan pendirian pengadilan islam internasional dan bagaimana respon OKI terhadap IJJ tersebut kemudian ini ada juga pertanyaan dari Arisman jadi pertanyaannya adalah oh tadi tentang nikah sudah dijawab ini ada dari Mas Tafid Sukri bagaimana konsep syariah islam dalam menghadapi pasar global sudah saya kira cukup itu Pak Munim resen dan satu lagi pertanyaan dari Prof Munim yang sudah resen saya persilakan langsung saja Prof Munim berarti ada tiga lagi pertanyaan Prof Munim sudah di unmute Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalam Selamat datang di Yayan Ponorogo Prof Matrisah Sering-sering memberi kami semangat seperti Ibu Prof agar kita ini tidak membusuk dan tenggelam di dalam masalah-masalah administrasi saja jadi suasana umum saya kira di perguruan tinggi agama islam saya kira memang kekurangan gagasan besar yang kemudian bisa dilaksanakan dan masuk ke dalam kurikulum dan diimplementasikan dengan baik dosen-dosen mungkin sibuk membuat kurikulum membuat apa namanya melayani apa akreditasi sehingga sehingga pikiran-pikiran besar ini tampaknya tidak gampang terwadahi demikian juga di kalangan mahasiswa pikirannya pragmatis saja segera kerja segera kerja dan kemudian kalau saya amati di kalangan mahasiswa sendiri di fakultas syariah setiap saya masuk ke mahasiswa baru mereka saya bilang kayaknya Anda ini PIN ini bukan tujuan utamanya tetapi karena nasib kenapa bisa masuk ke fakultas syariah ini persoalan-persoalan ini persoalan-persoalan yang berat saya kira jadi kita perlu sering-sering bergaul dengan tokoh seperti yang internasional seperti Profesor Madrissa ini saya kira saya apresiasi tinggi kepada institut dan juga kepada fakultas syariah yang mempunyai gagasan seperti ini bagaimana kira-kira Prof ada barangkari tips yang lebih ringkas bagaimana mengatasi persoalan di lapangan yang seperti saya katakan tadi terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik langsung saya jawab saja Ibu Moderator jadi pertanyaan dari sahabat saya ini Pak Abu Zarin masalah pengadilan Islam internasional saya kira agak repot karena masalah Oki saja ini ribut terus di Oki itu jadi susah sekali kemudian negeri-negeri Islam itu bisa bersatu padu bahkan di forum-forum internasional seperti Oki saja jadi panjang persoalan yang ada itu sekarang adalah lembaga-lembaga fatwa internasional seperti Majemah Al-Bus Al-Islamiyah di Mesir ada Islamic Viki Akademi di Oki mungkin kita bisa lewat sana bagaimana kemudian sebelum mungkin menjadi pengadilan Islam internasional yang mungkin nanti jurisdiksinya dipersoalkan karena nanti akan bertentangan dengan sovereignty atau kedaulatan dari negara-negara Islam lainnya mungkin semacam lembaga arbitrasi mungkin dimulai dari sana dulu lembaga arbitrasi negeri Islam internasional sehingga kemudian persoalan-persoalan seperti konflik di Suriah konflik di Yaman misalnya itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama di forum arbitrase itu tapi tentunya namanya arbitrase itu tidak punya daya mengikat kecuali pihak-pihak yang bertiga sepakat untuk membawa kasusnya itu ke arbitrasi itu tapi saya kira itu lebih memungkinkan ketimbang kemudian kita langsung kepada pengadaan Islam internasional lewat Oki karena misalnya beberapa kawan saya diplomat termasuk kawan-kawan di KBRI di Timur Tengah karena kita punya jaringan teman-teman PCI mengurus namang istri WNU di Timur Tengah yang sebagian orang-orang KBRI itu cerita ke saya bagaimana ketika rapat-rapat di Oki itu susah sekali mencapai keputusan sudah ada blok sana blok Saudi nanti ada blok Mesir nanti Jordan juga ingin bikin blok sendiri dan ini memang penyakit kita untuk tidak bisa sepakat akhirnya misalnya ketika ada kasus si padanan lagitan Indonesia dengan Malaysia maka sama-sama dibawanya bukan ke lembaga Islam Internasional tapi ke ICJ International Court of Justice itu ketimbang kemudian kemudian dicoba diselesaikan lewat perang seperti di Yaman misalnya ada juga lembaga lain International Court of Criminal Law kalau ini adalah ini adalah untuk masalah kejahatan kemanusiaan nah itu salah satu hakimnya itu dari Filipina sekarang itu saya berkawan akrab beberapa kali tampil dalam sebuah seminar saya pernah juga ke kampusnya ketemu keluarganya juga di Filipina dan dia diangkat menjadi hakim di International Criminal Court misalnya artinya orang-orang Asia itu juga sebetulnya bisa diperhitungkan tapi itu bisa lewat lobby-lobby dari negaranya karena bukan hanya sekedar kehebatan personal tapi juga harus lobby dari negara-negaranya jadi saya kira negeri pemerintah di Indonesia juga harus aktif melobby agar baik di pihak OKI maupun di pihak lembaga-lembaga internasional agar ada agar ada pakar-pakar kita yang bisa memberikan kontribusi pada level global saya kira nah yang kedua masalah pasar global tadi ya saya kira lagi-lagi nggak mungkin dijelaskan sekarang nanti bisa ditanya kepada para pakar ekonomi syariah masalah pasar global ini bagaimana respon kajian fikir kita dan saya kira ini penting memang pertanyaan ini karena lagi-lagi kita sekarang mau tidak mau menghadapi era global dimana perdagangan sudah menjadi sangat menarik misalnya perang dagang kemarin antara Amerika dengan Cina sebelum pandemi misalnya itu menjadi sangat dahsyat dan dan mempengaruhi nilai tukar mata uang dolar misalnya nah ini ini fikih moneter fikih pasar global ini juga perlu harus terus dikembangkan oleh fakta syariah kita gitu sehingga tidak hanya terfokus pada bank syariah dan takaful saja misalnya ketika kita bicara tentang ekonomi syariah atau bicara tentang fikih muamalah yang ketiga terakhir dari guru saya Prof Moonin terima kasih apresiasinya Prof insya Allah kalau ada undangan berikutnya dari Yen Ponorogo dan pandemi sudah berakhir saya bisa langsung ke ke Ponorogo sekalian ngaji kepada Prof Moonin saya kira apa yang beliau sampaikan ini sangat baik ini masukan untuk kita semua kalau ditanya solusi singkatnya saya kira memang akan sangat menarik kalau kalangan tadi kalau kalangan mahasiswa saya minta untuk membuat semacam forum studi antar mereka di kalangan dosen juga jangan hanya bergantung pada diskusi dosen yang kadang-kadang memang sangat formalitas dan hanya mencari kum itu saja gitu ya kalau dulu sih di Ciputat itu satu hari bisa ada ada 10 makanan dosen dalam diskusi dosen yang penting sudah disampaikan dan kemudian mendapat kum gitu ya saya tidak tahu di Ponorogo seperti apa tapi saya mengusulkan ada semacam namanya semacam FGD gitu ya untuk untuk membaca secara kritis buku-buku yang ada apakah itu kitab kuning ataukah itu buku bahasa Inggris ataupun buku bahasa Indonesia yang baru terbit misalnya jadi kemudian sejumlah dosen membuat semacam critical reading group gitu ya untuk mendiskusikan kajian-kajian buku mutakhir yang baru terbit dan sama-sama dibaca ditelaat dan direview bersama-sama oleh sejumlah dosen tidak perlu banyak-banyak 5-7 orang saja tapi kalau ini kemudian bisa rutin mudah-mudahan ini bisa menimbulkan semacam gairah akademik di fakultas juga gitu ya sehingga orang-orang menjadi tertarik untuk bergabung dan kan informasi begitu gerasnya saat ini sehingga kita tidak lagi tahu buku apa yang baru terbit dalam satu hari itu bisa ratusan buku bagus yang terbit kita tidak tahu kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu tapi dengan bikin kelompok diskusi dosen yang memang khusus untuk mereview buku-buku yang baru terbit sehingga ditugaskan saja untuk buku ini dosen ini yang baca dan kemudian diaras cerita isinya sehingga dosen lain yang tidak baca tapi juga bisa tahu oh itu loh gagasan utama dari pengarang itu nanti terbit buku lain gantian giliran dosen B yang kemudian membaca dan melakukan reviewnya dan kemudian diskusikan dengan demikian kita bisa terus catch up kita bisa terus mengikuti perkembangan dunia akademik disamping kita sibuk mengisi borang tadi itu dan administrasi lainnya mudah-mudahan ini bisa kemudian menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan gairah akademik di kalangan para dosen juga saya kira demikian saja dan kelihatannya harus kita akhiri Ibu Moderator sudah jam 2 lebih di Melbourne ini sudah waktunya saya makan siang kekurangan dari acara lewat Zoom ini adalah memang tidak ada cemilan ya saya kira adanya ceramah dan diskusi saja baik terima kasih disini belum jam 12 kalau disini masih jam 11 jadi masih sampai satu jam lagi kita siap warga orang-orang penjangan masih mau berkenan untuk menyampaikan closing statement sebelum acara ini kita akhiri saya kira closing statement dari saya adalah kita sepakati bahwa perkembangan dunia global itu luar biasa cepat dan dinamisnya sementara kita sudah dibekali oleh para guru kita para dosen kita para kiai kita seperangkat kaidah baik dalam bidang fikih maupun usul fikih untuk bisa kemudian merespon perkembangan zaman itu cuma yang diperlukan adalah sekarang harus kita buka wawasan kita dan juga harus ada kemauan untuk kemudian membuka diri terhadap berbagai persoalan global atau dalam bahasa Prof. Munim tadi harus banyak gaul jadi para dosen fakta syariah gak hanya banyak menggauli tapi juga harus banyak gaul agar kemudian wawasan kita menjadi semakin global dan kita juga tahu apa yang terjadi di dunia lain sehingga meskipun di Ponorogo ataupun di Jambi ataupun di Bengkulu Samarinda atau di tempat-tempat lainnya fakta-fakta syariah kita bisa tetap mengikuti perkembangan dunia global dan insya Allah bisa kita lanjutkan nanti obrolan diskusi kita dalam acara lainnya dan mudah-mudahan kita bisa teruskan forum saling belajar ini jadi saya terima kasih mohon maaf sekali lagi saya sekalian mohon pamit Ibu Moderator jadi Ibu Rektor Bapak Dekan Profundim saya sekalian mohon pamit kita kasih applause untuk Ibu Senadir terima kasih banyak kehadirannya terima kasih banyak share ilmunya insya Allah sangat bermanfaat baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati ada beberapa yang bisa saya garisbawahi terutama satu hal yang sangat menyentuh perasaan saya bahwa bahwa kita sebetulnya sudah sangat memiliki banyak teori-teori hukum Islam tetapi terdapat gap yang luar biasa antara teori dengan kenyataan sehingga sehingga faktanya malah negara-negara non-Muslim yang lebih banyak menjalankan apa namanya jiwa keislaman mereka dibandingkan dengan tempat Islam itu sendiri tentu ini menjadi PR kita bersama terutama bagi para agar bagi para ulama bagi bisa mengembangkan mohon maaf saya sebetulnya untuk banyak sekali kekurangan juga mewakili para manitia karena secara teknis kita tadi banyak sekali kekurangan semoga di lain kesempatan bisa kita perbaiki semoga kita masih bertemu kembali terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas partisi dari Ponorgo kami mengatakan kepada kami wassalamualaikum terima kasih 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 terima kasih